Intro Halo everyone, back again with another video E3 tahun ini akan berlansung pada 11 Jun 2017 dalam beberapa hari lagi dari sekarang E3 atau Electronic Entertainment Expo adalah acara besar tahunan untuk dunia gaming dimana game publisher di belakang company yang besar seperti EA, Sony, Ubisoft, dan lain-lain lagi beri update, introduce, advertise, dan announce tentang upcoming game terbaru mereka mari kita lihat beberapa best moment detik hebat di E3 tahun lalu untuk give you guys an idea jaman E3 dijalankan dan suasana semasa conference E3 berjalan Halo, halo everyone I'm back Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Games dalam list ini confirm akan ada di E3 tahun ini. Sesetengah games ini tarik bila dikeluarkan sudah dibagi tahu. Tetapi sometimes biasanya sesetengah akan delay atau cancel. Hop cancel tidaklah macam scale bound. Oke, these are my top games. Pilihan yang saya excited mau tengok di E3 nanti. I am your father and you are my children. Far Cry 1 sampai 3 saya sendiri ada main. Far Cry 4 saya skip disebabkan lepas tengok review. Saya decided untuk tunggu discount. Bila game tersebut jadi murah macam harga sayur baru saya akan beli. Pada pendapat saya, Far Cry 3 is the best. Terutama bila bermain dengan kawan dalam pop mode. Far Cry 3 story mode single player saya main sampai habis. And I am your father. And I am your father. And I am your father. Stay for me. Every sensor be on the wall has gone dark. Battle stations. Semasa Destiny 1 keluar dulu, saya sangat interested dengan game ini. Sebab saya suka shooter game macam mode lain yang boleh bermain bersama kawan. Tetapi semasa Destiny 1 keluar, saya tidak memiliki PS3. All PS2 adalah. Destiny 1 PC version tidak ada so did not play any Destiny. Tapi akhirnya Bungie, game dev yang buat gamenya akan keluarkan PC version untuk Destiny 2. Jadi yes. Game ini adalah based on the movie Lord of the Ring. Tapi bukan main sebagai hobbit. Punya Hina Hobbit. Saya ada main yang pertama, Shadow of Mordor. And game tersebut sangat-sangat best. Terutama gameplay dia. Steam sama Cell sudah semakin hampir. Jadi saya rekomen kamu main yang pertama, Shadow of Mordor. Best. It's gonna be dark soon. When does I ever stop you? Banyak game saya cakap sudah bosan dengan zombie game. Tetapi bagi saya, as long as gameplay and story dia best, saya akan main. Saya spend banyak masa main zombie game, macam Left 4 Dead dan Dying Life. Sangat best terutama apabila bermain dengan kawan hob mod. Based on announcement tahun lalu di E3, Dash Gun adalah jenis open world single player game. Tapi harap kita dapat info yang lebih detail dan release date nanti di E3 tahun ini. Like, subscribe ya. selamat menikmati God of War 1 dan 2 best saya main sampai habis brutal gameplay yang best dan jalan cerita pun best saya tidak own PS3 so God of War yang ketiga saya tidak ada peluang untuk main walaupun ini new God of War game develop untuk PS4 tetapi saya percaya kalau game ini berjaya peratus game ini untuk code ke PC adalah tinggi harap E3 tahun ini ada release date yang detail untuk new God of War tidak semua Assassin Creed saya ada peluang untuk main cuma Assassin Creed yang pertama pada pendapat saya Assassin Creed yang pertama best juga saya enjoy main sebab kalau yang pertama tidak best dan berjaya tidak mungkin akan ada banyak Assassin Creed game yang ada sekarang itu masa Assassin Unity kena announce dulu saya sangat-sangat excited sebab co-op boleh main dengan kawan tetapi disebabkan pelancaran game tersebut sangat-sangat teruk jadi saya skip tidak mau buang duit beli Assassin Creed yang baru ini belum ada info yang banyak tetapi saya berharap game ini ada co-op system terima kasih Dari pada gameplay thriller, bukan saja grafik kelihatan cantik, game ini nampaknya ada konsep gameplay yang menarik, jadi saya interested. Saya percaya Anda. Lagi jenis zombie action, adventure sebagainya horror game. Last of Us yang pertama sangat-sangat berjaya, so saya berharap PC version akan dikeluarkan untuk yang pertama sebelum sequel ini dipubliskan. Need for Speed yang pertama, Force Unleashed, Most Wanted, Undercover, and Hot Pursuit. Semuanya saya ada main sampai habis. Sangat-sangat enjoy main game ini. Oke, yang terakhir is untuk games yang saya excited juga, tapi semuanya belum confirm lagi dan sangat sedikit info. Hope masa E3 2017 nanti ada dikeluarkan dan ada info lebih. Saya akan preview secara ringkas saja. Kita tahu lah kan kalau Kojima, dia biasanya ambil masa yang panjang untuk keluarkan game dia. Rockstar umumkan yang dorang akan delay game ini, supaya dapat deliver gameplay yang mantap. Sejak diumumkan yang game ini dalam development, sampai sekarang tidak apa-apa berita update daripada game ini. Semasa tag demo untuk Unreal Engine 4, Geowork software borderline game developer cakap yang Siri borderline game yang seterusnya akan guna Unreal Engine 4. Antara versi Final Fantasy game yang paling mantap, so dorang disadet untuk buat remake. Daxol 1, 2, 3 sudah pot kopisi. Kalau Bloodborne pertama, peluang untuk kopisi tipis. So kena save, cari duit, beli PS5 lah nanti. Alright, kalau kamu yang menonton sampai sini, terima kasih banyak. And tidak lupa kalau kamu baru di sini, jangan lupa subscribe. Alright, sampai lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax